Pemerintah daerah kota Bogor bersama aparat kepolisian di kota Bogor Jawa Barat kami sore resmi memperlakukan sistem ganjil genap kendaraan di akhir pekan menyusul lonjakan kasus positif COVID-19 yang tak terkendali. Nantinya arus kendaraan dari luar dan dalam kota dibatasi sesuai tanggal dengan pengawasan checkpoint di seluruh jalur utama hingga alternatif. Bahkan pembatasan juga berlaku untuk rombongan VVIP yang keluar masuk area Istana Presiden. Selain penerapan ganjil genap, Pemkot juga memperlakukan PSBB mikro khusus wilayah pengukiman yang berstatus merah. Lebih dari 450 RW sekota Bogor nantinya dikarantina serentak oleh gabungan TNI-Polri guna membatasi pergerakan warga. Rencananya pemberlakuan ganjil genap dan PSBB tingkat RW ini akan dimulai Jumat besok. Jadi betul-betul tiga hal kita akan lakukan. Pertama adalah memperbaiki sistem 3T kita. Yang kedua, mengurangi secara signifikan mobilitas warga. Dan yang ketiga adalah fokus untuk pengawasan mikro di wilayah. RW-RW Merah ini kita akan ngawasi secara diketat. Pertama, kami dari Presa Bogor akan mendukung semua kebijakan dari wali kota Bogor dalam rangka menekan tingginya mobilitas penduduk dan setiap harinya. Tadi sudah sampaikan, dan khusus di waktu weekend, Jumat satu minggu, kami juga akan mendukung terkait dengan penerapan ganjil genap untuk semua kendaraan pribadi, baik roda 4 ataupun roda 2. Sebelumnya jumlah harian positif COVID-19 di Bogor mencapai 168 kasus sepekan terakhir dari sebelumnya hanya 60-an orang per hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyadna, RTV Jawa Barat, Wawan Supriyadna, RTV